Intro Pandemi virus corona tidak hanya mengancam kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental setiap individu. Tidak hanya rasa takut, efek psikologis yang ditimbulkan pun bisa berdampak serius. Berikut merupakan gangguan-gangguan kesehatan mental yang dapat muncul, yaitu selu berkonsentrasi, perubahan pola tidur, ketakutan dan kecemasan yang berlebihan akan keselamatan diri sendiri maupun orang-orang terdekat, bosan dan stres karena terus-menerus berada di rumah, terutama pada anak-anak, dan penyalah gunaan alkohol dan obat-obatan. Setelah kita mengetahui gangguan-gangguan kesehatan mental, berikut ini adalah hal yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mental selama pandemi ini. Melakukan aktivitas fisik Berbagai olahraga ringan, seperti lar kecil atau lompat di tempat, dapat Anda lakukan selama menjalani karantina di rumah. Dengan melakukan aktivitas fisik, tubuh Anda akan memproduksi hormon endorfin yang dapat meredakan stres, mengurangi rasa khawatir, dan memperbaiki mood Anda. Mengonsumsi makanan bergizi Konsumsilah makanan yang mengandung protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Bukan hanya untuk menjaga kesehatan tubuh Anda, asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental Anda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menghentikan kebiasaan buruk Bila Anda seorang perokok, cobalah hentikan kebiasaan buruk tersebut mulai dari sekarang. Merokok akan meningkatkan risiko Anda terinfeksi kuman penyakit, termasuk virus corona. Selain itu, batasi juga konsumsi minuman beralkohol. Perbanyaklah istirahat dan kurangnya bergadang. Dengan begitu, mood Anda akan lebih stabil. Membuat rutinitas sendiri Selama menjalani karantina di rumah, Anda bisa melakukan hobi atau aktivitas yang Anda sukai. Misalnya, memasak, membaca buku, atau menonton film. Selain meningkatkan produktivitas, kegiatan tersebut juga dapat menghilangkan rasa jenuh. Menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat. Luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga, sahabat, teman, dan rekan kerja Anda, baik melalui pesan singkat, telepon, atau video call. Anda bisa menceritakan kekhawatiran dan kecemasan yang Anda rasakan. Dengan cara ini, tekanan yang Anda rasakan dapat berkurang sehingga Anda bisa lebih tenang. Sekian penjelasan saya tentang gangguan-gangguan dan cara menjaga kesehatan mental. Saya juga mau menghimbau kepada teman-teman semua untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan segera mengikuti vaksinasi untuk bersama-sama kita melindungi negeri Indonesia kita ini. Sekian dan terima kasih.